Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kenapa kamu heran Yahya? Karena saya berani. Saya beritahu kamu. Untuk melawan orang-orang, model seperti kamu, model seperti UAS yang taunya menghina orang, sama sekali tidak ada ketakutan sekuku hitam pun tidak ada Yahya. Saya beritahu kau, apalagi model kau. Model kau seperti ini, lebih baik saya mati daripada saya takut Yahya. Sekali lagi, kamu bukan siapa-siapa yang terlalu hebat sampai perlu ditakuti. Kamu saja merasa diri terlalu hebat, tapi untuk menghadapi kamu sekali lagi, tidak ada kegentaran sedikit pun Yahya. Supaya kau tahu itu. Dia tidak tahu, di dalam ada singa satu. Ini singa juga sudah lama tidak keluar kandang. Hei, begitu di bawah wakbar, bubak buka. Ya, kamu memang singa Yahya. Singa yang hanya bisa mengaum-aum saja, tapi tidak bisa menggigit. Kenapa? Karena singa ompong kamu itu. Tapi sekarang tidak marah-marah lagi. Saya tunggu kau, Esra Sorou. Saya tunggu kau. Jangan kau lari, jangan kau lari. Saya pasti lari Yahya. Tapi bukan lari menjauh. Lari maju hadapi kamu. Ya. Dan saya sudah lari maju menghadapi kamu sudah sejak dari 4-5 tahun yang lalu. Tapi kamu di mana Yahya? Kamu memang benar-benar pengecut kau. Ya. Kalau laki-laki jangan cuma jago di medsos. Ngomong di medsos. Kita orang Islam tidak ada cuma gitu-gitu. Orang Islam itu terbuka berperang. Tidak ada main belakang. Tikam dari belakang itu tidak ada orang Islam. Berhadapan kau. Jangan pakai lari. Yahya, Yahya. Kalau saya hanya di medsos. Saya tidak pernah menantang kamu dari 4-5 tahun lalu. Saya dari 4-5 tahun lalu sudah memberi tantangan kepada kamu. Di Surabaya kamu lari. Yang jago di medsos itu siapa Yahya? Bukankah itu kamu sendiri? Sejak dari sekian tahun lalu kamu hanya berteriak, berteriak, berteriak. Tapi tidak pernah muncul di dalam perdebatan. 4 atau 5 tahun yang lalu saat debat direncanakan di Surabaya. Kamu menghilang 2 minggu sebelum acaranya. Mau diselenggarakan di Lampung? Kamu maki-maki dan acaranya batal. Lalu sekarang kamu berteriak-teriak di medsos? Dan tanpa pernah mau menyelenggarakan acara debat sekalipun. Tapi kamu menuduh orang berteriak-teriak atau jago di medsos. Yang jago di medsos itu kau saja Yahya. Tapi temudarat? Saya yakin kamu tidak punya nyali untuk itu Yahya. Saya sendiri kau kumpul satu Indonesia. Tidak perlu satu Indonesia Yahya. Saya seorang diri saja sudah lebih dari cukup. Bahkan mungkin hanya diperlukan seperempat saya untuk menghadapi otakmu itu Yahya. Buktikan saja. Tidak usah terlalu banyak omong. Buktikan saja. Di mana? Kan di Surabaya gagal. Sebenarnya di Surabaya tanggal 26 Oktober diselenggarakan oleh penyelenggaranya Abdullah Wasian Foundation. Gagal. Kenapa gagal? Karena mereka panitia lapor. Ustadz itu Esra itu terlalu berkuar-kuar di medsos. Berkuar-kuar supaya polisi dengar. Begitu kan? Nah itu. Sama dengan orang kalau berkelahi. Kalau suaranya lebih dulu besar berarti penakut itu. Yahya, Yahya. Kau tahu siapa yang menghubungi AWF? Saya Yahya. Saya yang memberikan nomor HP kepada Pak Muriwali Yanto Matalu dan minta dia hubungi AWF untuk selenggarakan acara debat Yahya. Lalu mengapa saya yang mau berusaha menggagalkannya? Justru kecurigaan besar pada kamu Yahya. Menjelang saat-saat mau debat itu, kamu berteriak ke sana kemari lalu bikin heboh. Ya, katanya ini mau antar nyawa dan lain sebagainya. Kamu sengaja menciptakan suasana bahwa ini akan terjadi kekecauan besar Yahya. Dan dengan harapan supaya pemerintah atau kepolisian melihat hal itu dan membatalkan. Siapa yang tidak tahu otak musuhmu Yahya? Saya yang meminta AWF untuk menjelanggarakan. Kamu silahkan tanya, ya. Dan kalau saya yang meminta, artinya saya memang menginginkan terjadinya debat itu. Tapi sekarang sudah batal. Pasti gara-gara ulahmu Yahya. Sudah jangan begitu, mulut besar itu stop. Tunjukkan secara jantan berdebat. Kalau kamu memang jago, kalau kamu memang bukan singa ompong, sekali lagi saya beri tantangan satu lawan satu di tempat yang tertutup dan hanya di syuting atau disiarkan langsung dan banyak orang lihat. Saya serius dengan tantangan ini. Kalau memang kamu berani, hubungi nomor HP saya. Ini nomor HP saya, silahkan kapan saja dan mari kita atur jadwal. Nah, buktikan bahwa kamu bukan sekali lagi bukan singa ompong dan kamu bukan hanya jago di medsos saja Yahya. Ayo Yahya, semangat Yahya, ayo. Mari kita debat. Jangan hanya ribut tiap hari Yahya. Ya, tunjukkan bahwa kamu betul-betul laki-laki. Dan ingat, sebelum acara debat, jangan lupa. Buktikan bahwa kamu pernah tamat SMA. Buktikan bahwa kamu pernah kuliah S1. Buktikan bahwa kamu pernah kuliah S2 di Israel. Buktikan bahwa kamu pernah kuliah S3 di Itali. Cara buktikan bagaimana? Bahwa ijazahnya Yahya, kita betul-betul lihat. Betul-betul kamu pernah sekolah atau tidak. Atau kamu ini adalah orang putus sekolah Yahya. Yang akhirnya memalsu ijazah-ijazahnya. Ayo buktikan. Sebelum acara debat. Gimana? Berani gak? Sekali lagi. Ini nomor HP. Silahkan dihubungi. Kapan saja Yahya. Jangan pengecut Yahya. Mari kita lihat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pertudum. achts arah. Jangan rispasi di kira hari ini. Boom. Belum效이 di terditi. Helo kamu S1 di curious. Dan dari akan cuma transportasi pasirin. Kimberlyjanti tv. Dan dari accordingly pada saat Terima kasih. Saya takut kalau itu, tidak berani saya. Tidak jadi, saya takut Pak kalau itu. Yang pertama saja saya puji. Namun demikian, mendekati hari pelaksanaan, perhatikan baik-baik, mendekati hari pelaksanaan 26 Oktober, mendekati hari pelaksanaan pihak Ustadz Yahya Waloni, sangat sulit dihubungi. Nah, sangat sulit dihubungi, ini penyakit lama Yahya. Sangat sulit dihubungi, baik lewat WA, SMS, dan telepon di kedua nomor beliau yang dimiliki oleh AWF. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan konfirmasi kehadirannya. Ikhtiar terakhir adalah dengan mendatangi Ustadz Yahya Waloni pada acara safari dakwa di Masjid Nurul Iman, Jalan Kalijudan, Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2019. Tetapi lewat panitia yang bernama Tono, disampaikan kepada kami bahwa beliau tidak berkenan ditemui oleh pihak AWF. Wah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kemarin, bahkan sampai hari ini, ada banyak orang yang mengirim WA, SMS, telepon, bertanya kepada saya, terkait dengan rencana debat saya lawan Yahya Waloni yang seharusnya dilakukan hari ini. Nah, sebenarnya memang hari ini seharusnya ada debat antara saya lawan Yahya Waloni. Sayangnya, debat itu harus dibatalkan atau tidak terjadi? Mengapa? Nah, sebelum itu mungkin saya perlu jelaskan bahwa ada satu gambar atau picture yang sudah menyebar sejak dari satu bulan yang telah lewat itu soal rencana debat saya dengan Yahya Waloni di TV One yang katanya jam 9 atau jam 10 pagi ini. Ya, ini adalah gambar atau picture yang beredar itu. Nah, saya mau pastikan bahwa sebenarnya itu adalah berita hoax. Saya sendiri tidak pernah mendapatkan konfirmasi dari pihak TV One tentang acara debat itu. Sebenarnya yang akan terlaksana hari ini itu adalah debat saya melawan Yahya dalam lingkup yang lebih kecil, tidak dipublikasikan, tetapi hanya saya melawan Yahya. Dan itu akan di syuting atau di live streaming sehingga semua orang bisa menonton videonya atau live streamingnya tanpa hadir di dalam perdebatan tersebut. Dan acara itu, itu diselenggarakan oleh Abdullah Wasian Foundation. Harusnya hari ini. Tapi sayang, acara hari ini harus batal atau harus tidak terjadi? Penitia telah menarik diri. Kenapa penitia telah menarik diri? Karena rupanya Yahya Waluni itu, ya saya katakanlah pengecut penyakit lamanya itu kambu, di mana setiap kali mau perdebatan hampir atau menjelang waktu perdebatan selalu dia bikin ulah dan akhirnya tidak terjadi. Kali ini, menurut informasi dari AWF adalah bahwa dia sudah mulai sulit dihubungi, SMS, WA, telpon pun tidak pernah diangkat, bahkan penitia dari AWF itu mendatangi Yahya Waluni dalam salah satu acaranya di Surabaya, Safari Da'wah. Tapi lagi-lagi, dia menolak untuk bertemu dengan pihak AWF dan akibatnya adalah AWF mengundurkan diri. Sekarang, saya akan membacakan buat saudara, WA langsung dari AWF, Abdullah Wasian Foundation. Nah, begini WA-nya ya. Berkaitan dengan acara dialog lintas agama seperti disampaikan pihak AWF kepada kedua belah pihak, narasumber dari Kristen, Pendeta Estrasoro dan Pendeta Muri Walianto, serta pihak Islam Ustadz Yahya Waluni, pada awalnya disepakati secara WA dan lisan atau telepon. Dialog rencananya akan diselenggarakan secara terbuka yang akan difasilitasi oleh AWF. Dalam perjalanannya, rencana tersebut tidak diperbolehkan oleh beberapa pihak di lingkungan Femkep Sidoarjo. Maka langkah selanjutnya, pihak AWF mengusulkan untuk dilaksanakan secara tertutup. Hal ini telah disampaikan kepada kedua pihak narasumber, pihak Kristen, menyetujui acara tersebut. Perhatikan saudara ya, pihak Kristen menyetujui acara tersebut, dan pada awalnya pihak Islam yakni Ustadz Yahya Waluni juga bersedia. Pada awalnya juga bersedia. Yang disampaikan secara lisan atau per telepon. Secara intensif, pihak AWF mempersiapkan acara tersebut, dan tetap berkoordinasi dengan narasumber. Namun demikian, mendekati hari pelaksanaan, perhatikan baik-baik, mendekati hari pelaksanaan 26 Oktober, mendekati hari pelaksanaan pihak Ustadz Yahya Waluni, sangat sulit dihubungi. Nah, sangat sulit dihubungi, ini penyakit lama Yahya. Sangat sulit dihubungi, baik lewat WA, SMS, dan telepon di kedua nomor beliau yang dimiliki oleh AWF. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan konfirmasi kehadirannya. Ikhtiar terakhir adalah dengan mendatangi Ustadz Yahya Waluni pada acara safari dakwa di Masjid Nurul Iman, Jalan Kalijudan, Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2019. Tetapi lewat panitia yang bernama Tono, disampaikan kepada kami bahwa beliau tidak berkenan ditemui oleh pihak AWF. Wah! Dengan tidak adanya kepastian dari Ustadz Yahya Waluni, maka AWF memutuskan untuk menarik diri sebagai calon penyelenggara dialog tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi maklum, dan terima kasih atas perhatian serta kerjasamanya. Jadi, sebenarnya memang hari ini ada debat, tapi banyak orang harus kecewa, saya pun harus kecewa, karena Yahya ternyata tidak lebih daripada pengecut dan anjing yang hanya menggonggong saja. Atau bahkan singa yang mengaum dengan keras. Tapi sebenarnya dia cuma singa ompok. Nah, itu saja klarifikasi dan penjelasan saya. Semoga ini memperjelas, dan banyak saudara tidak lagi bertanya-tanya soal rencana debat hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom. Oh, saya takut kalau itu, tidak berani saya. Itu kapan dan bagaimana kemudian? Tidak jadi, saya takut Pak kalau itu. Yang pertama saja saya mau jawab dulu. Apa yang konteks fakta yang membuat orang Kristus menyembah? Menyembah dia, menyembah untuk nama Yesus itu. Mengucapkan nama Yesus itu dari makanan, dari ucapan hari-hari, bahkan kalau kita umpama kaget, Allahu Akbar. Kalau dia tidak, darah Yesus. Karena darah Yesus tadi itu saya bilang, dia mati, darahnya menebus dosa-dosa manusia. Jadi, otaknya itu dicuci, untuk menutupi kebohongan teori ajaran mereka, palsu, kitabnya palsu, maka dijadikan orang seolah-olah tersiksa disalib, lalu untuk meruntukkan psikologi seorang Kristen, supaya sujud fanatis terhadap ketuhanan Yesus. Jadi, penyeliman itu tidak pernah terjadi. Di Israel pun tidak ada itu. Mohon. Karena kalau betul, berarti orang Israel agamanya Kristen. Sudah ya, saya kira. Jadi, dalam ucapan, tutur kata, terkait dengan si kapir itu, debat itu sebenarnya diselenggarakan oleh Abdullah Wasian Foundation Surabaya. Gagal, ada WA ke saya, karena Esra berkowar-kowar di Medsos, akhirnya batal. Nah, ada pun yang beredar di luar-luar itu, itu buatan Esra sendiri. Dia buat sendiri, seolah-olah debat di TV One. Bapak jangan tanya ke saya, harusnya tanya ke TV. TV One. Ini kapir ini, tahun 2007, ini Esra ini, begini, begini, gereja itu saya jelaskan dari atas dulu. Gereja itu pimpinannya, kalau kita MUI kan, kalau dia bukan MUI, PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. PGI itu, ketuanya itu, profesor doktor. kalau dia yang ngomong, kalau dia yang bicara, akan ada debat, Yahya Waloni ini begini, 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 nah itu perlu dipertimbangkan oleh jemaah. Tapi ini kan belum tahu, ini Esra ini, pendeta atau bukan. Karena setiap dia pidato, nggak ada jemaah begini. Bapak belum tahu nih permainan Kristen, IT, informasi ilmu, apa, informasi telekomunikasi, handphone ini, itu, mereka yang kuasai, salibis. Bahkan tipi-tipi swasta pun, milik orang-orang Kak, jadi sengaja dia lempar ke publik itu, sementara saya tidak tahu. Makanya kalau jemaah tanya, saya bingung. Kalau betul terjadi debat di TV One, pasti TV One menelpon saya. Makanya Bapak, Bapak lihat, saya sudah jengkel, saya rekam di tahajud itu, dan saya viralkan. Karena saya buta soal begini, handphone, nggak tahu saya viralkan. Saya suruh remaja masjid, viralkan. Bahwa saya tidak menantang hanya Esra, semua satu pendeta di Indonesia. Adakah balasan dari komentar saya itu? Saya minta bukan di TV One, bukan juga di Surabaya, kan sudah gagal. Karena mulutnya berkuar-kuar, akhirnya tercium oleh BK, Badan Kemunafikan Umat Bergama itu. Nggak, karena di situ kan terkumpul munafik-munafik semua, biar ada di sini nggak peduli saya. BK UG itu, itu kan badan kemunafikan umat beragama. Jadi dia baku puji itu agamanya betul, di belakang-belakang dia baku jelek. Munafik nggak itu terkira? Ya baik, orang kapil pun kalau bilang agamanya lebih betul dari agama Islam, bagus dia. Walaupun kapil, tapi jujur. Yang kurang ngajar ini, yang beragama Islam, tapi mengaku agamanya sama dengan ka. Kapil itu ka.